Halo Sobat Kompak, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Andreas Bauk yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film Nah, karena hidup saya dari kuota kalian saya mau ngucapin terima kasih buat Nirwana, Habibi Bengkulu, Asu, Denny Kojem Sunanar Sunandar di Poker Akbar Ego Pratama, Sakuratu, Kacau Menpani Solihul Enki, Aracah Malang, Brohid, Pijilante Damar Pauji, Raipa Jailani, dan Ranjani Teo Krasya Terus ada Cipui, Main Air Channel Rijal Kurniawan, Bocil Ganteng, Perian Jama Andri Girsang, Sin MC Waita Waita, Ayu Underskorsyanti Muammar Kadapi, Dino Alansuari Hamdan Rahmat, Saidmar, Bernard Chester Lutfi Oskar, Sakatehnik, Julius Deor Saekoji, dan terakhir Santoso Salam hangat saya juga buat Sobat Kompas semua Mudah-mudahan sehat, banyak duit, dan punya banyak istri Amin Nah, film yang akan saya rangkum kali ini Judulnya Last Ship Terdiri dari 10 episode Dan kita akan babat habis semuanya Tapi sebelum ke alur cerita Seperti biasa, saya mau ingetin kalian Untuk makan permen terlebih dahulu Biar seancur-ancurnya muka kalian Sepait-paitnya hidup kalian Tapi setidaknya mulut kalian tetap manis Ini dia Salah ketep Eh, Last Ship Salah ketep Di awal film kita akan terbang ke Mesir Tapi bukan untuk diarah ke Mekampir Awun Melainkan mengantar seorang ilmuwan bernama Russell Scott Pergi ke kem karantina untuk mengambil sampel darah Orang-orang yang diperkirakan terpapar sebuah virus Di daerah tersebut kurang lebih ada 6.000 orang Merasakan gejala yang sama Tapi sampai sejauh ini belum ada penawarnya Mereka berharap setelah Russell membawa sampel darah itu Dia akan segera menemukan vaksin dan obat yang tepat Untuk menanggulangi virus tersebut Padahal mah, coba mandi pakai air rebusan jengkol Insya Allah, saya jamin Bau tuh badan Kita beralih ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Yang berada di Pirijinia Dimana di sana ada sekitar 217 awak kapal Yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Tom Candler Ini dia orangnya Dan mereka ditugaskan markas Agar mengantar dokter Russell Beserta asistennya bernama Quincy Untuk melakukan penelitian Sekaligus mencari vaksin penawar di daerah Antartika Melalui burung-burung yang jarang dijangkau manusia Singkatnya, empat bulan berlalu Kapal masih berpatroli di daerah Antartika Sambil menunggu Russell dan Quincy melakukan penelitian Dan tentunya dengan pengawalan ketat dari beberapa prajurit Tak hanya bertugas menunggu Russell Para Angkatan Laut ini juga diberi tugas Untuk melakukan percobaan misil Dengan target yang dijatuhkan pesawat ini ke dalam laut Nah, karena uji coba misil mereka berhasil sukses Dan waktu mereka dirasa sudah cukup berada di atas air Kapten Tom pun mengumumkan rasa bangganya terhadap semua awak kapal Yang telah bekerja dengan baik Lalu mengambil keputusan untuk balik kanan pulang dulu ke rumah Kapten Tom juga mengutus anak buahnya menjemput Russell Karena waktu penelitian sudah habis Rasel terpaksa mengikuti perintah Meskipun di dalam kapal dia melakukan protes Merasa kalau pekerjaannya belum selesai Namun Kapten Tom dengan santai menjelaskan Bahwa dia sudah menjalankan semua perintah dari atasannya Termasuk memperlakukan Russell dan Quincy Dengan baik layaknya tamu kehormatan Tapi karena memang waktunya sudah habis Dia pun tak bisa berbuat apa-apa Di sisi lain Lieutenant Danny dan Lieutenant Kara Memanfaatkan tempat sepi untuk cipokan sebelum kapal yang mereka tumpangi ini pulang ke Amerika Jadi mau bikin kenang-kenangan lah ceritanya Sementara itu Russell menelpon penasehat keamanan nasional Meminta departemen itu agar mengundur waktu ke pulangan Dikarenakan dia masih belum menemukan sampel yang dia inginkan Alhasil perintah pun langsung tembus pada Kapten Tom Agar jangan dulu pulang karena misi telah diperpanjang Membuat Kapten Tom penasaran Apa sebenarnya yang dicari oleh Rasel? Ya saya juga belum tahu Tapi sepertinya dia mengumpulkan tai burung sebagai sampel Masalahnya tim mendeteksi adanya 4 sampai 5 helikopter Yang mendekati tempat si Rasel lagi ngumpulin sampel Prajurit yang menjaga Rasel pun menyadari Kalau itu bukanlah helikopter mereka Melainkan Rusia Segera bergerak Hingga kejar-kejaran pun terlihat seru dan menegangkan Rasel sendiri berusaha menyelamatkan sampel-sampelnya Meskipun situasi yang ada di hadapannya tidak memungkinkan Kapten Tom juga tak tinggal diam Segera memerintahkan para awak kapal Agar bersiap-siap dalam siaga perang Terima kasih telah menonton! Pasukan Amerika berhasil selamat Sambil membawa satu tawanan dari Rusia Dan ketika ditanya apa tujuan mereka menyerang Adalah karena mereka juga menginginkan obat vaksin itu Membuat Kapten Tom penasaran Menyuruh para awak keluar Karena dia ingin menanyakan secara langsung pada Rasel Apa sebenarnya yang dia bawa Hingga pasukan Rusia menginginkan isi dari koper itu Rasel menjawab bahwa ketika dia pergi ke Mesir tujuh bulan lalu Dia melihat wabah virus yang struktur genetisnya belum pernah dia lihat sebelumnya Virus itu terus bermutasi dan menyebar hingga membunuh ribuan warga Kabarnya sebelum Rasel pergi ke Pyrgynia Virus itu telah menyebar ke Asia dan Afrika Hingga pihak CDC dan WHO Menyuruhnya untuk mengambil sampel virus itu Dari korban untuk membuat vaksin Meskipun sampai saat ini belum juga berhasil Makanya dia sengaja pergi ke Antartika Mencari rangkaian primordial dari burung-burung di sana Untuk membuat vaksin yang cocok Karena burung-burung tersebut sudah terpapar lebih dulu Akibat perubahan tanah beku yang meleleh Rasel mengaku kalau dia membawa jaringan satelit pribadi Sehingga pihak Rusia dapat mendeteksi keberadaan mereka Namun itu dilakukan agar dia dapat terhubung dengan lab yang ada di Amerika Dan gampang memberi tahu apa yang dia temukan di Antartika ini Dan itu sudah mendapat persetujuan dari Gedung Putih Jadi Rasel meminta agar Kapten Tom mengerti Karena mereka kini sudah melewati tahap dua Dan jika tidak segera dihentikan Maka 80% populasi dunia akan terjangkit Ya, film ini dibuat pada tahun 2014 Seolah-olah memprediksi bahwa suatu saat kita akan mengalaminya Seperti virus COVID-19 lalu Dimana hampir seluruh dunia merasakannya Wallahu'alam Tak lama setelah itu Tangan kanan Tom bernama Mike Memberitahu bahwa Presiden Amerika ingin berkomunikasi Ternyata yang ingin bicara dengan Tom adalah Mantan jurubicara Gedung Putih Yang sekarang naik tahta jadi Presiden Setelah Presiden sebelumnya tewas sekitar dua bulan lalu Kemudian disusul wakilnya seminggu kemudian akibat terpapar virus Tom kemudian memberitahu bahwa dia dan awak kapal Baru saja diserang oleh tentara Rusia Tapi sang Presiden menyelak Karena setahu dia jangankan musuh Sekutu saja mereka sudah tidak punya Karena seluruh dunia sedang tidak baik-baik saja Dan banyak prajurit mereka yang tewas akibat virus tersebut Berharap Rasel bisa segera menemukan vaksinnya Lalu dibawa pulang ke Amerika Tom yang penasaran segera melihat berita Dan benar saja kekacauan memang terjadi di seluruh dunia Dimana makanan menjadi barang langka Dan rumah sakit dipenuhi oleh orang-orang yang terpapar Maka dengan berat hati Kapten Tom segera mengumpulkan para awak kapal Lalu memberitahu apa yang sebenarnya terjadi di kampung halaman mereka Tom yang panik coba menghubungi keluarga Tapi sayang jaringan selalu tak dapat terhubung Hanya bisa membayangkan sambil menatap foto mereka Alisa juga sama tak bisa menghubungi keluarga Kecuali Mike yang dapat kabar bahwa anaknya telah tewas Tiba-tiba Alisa dapat kabar adanya sebuah misil Yang ditembakkan menuju sebuah daratan di Perancis Hingga mereka harus menutup mata Karena kilatan cahayanya sangatlah menyelaukan Ya meskipun misil itu tidak diarahkan ke mereka Tapi efek gelombang elektromagnetiknya Cukup untuk membuat kapal mejen Atau mengalami kerusakan Membuat para awak kapal harus segera memperbaikinya Karena sebentar lagi radiasi awan panas akan mendekati mereka Tom mau tidak mau harus mengeluarkan ilmu Yang dipelajarinya dari si Limbad Dengan cara memegang sikring terakhir kapal Agar bermuatan listrik kembali Anjir, pamer Alhasil kapal bisa kembali jalan Namun masalahnya mereka kehabisan bahan bakar Dan hanya bisa bertahan paling lama 6 jam saja Harapan kembali muncul setelah radar kapal Mendeteksi adanya kapal lain yang berada tak jauh dari mereka Tom segera melakukan komunikasi Tapi sama sekali tidak ada jawaban Hingga akhirnya mengirim beberapa pasukan Untuk masuk mengambil bahan bakar Sambil tak lupa Rasel mengingatkan agar Tim tidak melepas helm pelindung Dihawatirkan Semua penumpang yang ada di dalam kapal itu Sudah terpapar virus Sesampainya di kapal mewah itu Tim segera mengambil bahan bakar Dan makanan sebanyak-banyaknya Karena semua orang di sana sudah tewas Dan hanya menyisakan satu orang saja Rahel hanya mengambil sampel darahnya saja Kemudian membiarkannya mati Karena percuma dibawa ke kapal juga Takutnya malah menyebar ke orang lain Sial bagi si Frankie Yang terjatuh dari tangga Hingga membuat helmnya terbuka Karena tak ingin membahayakannya warakan-rekannya Dia memutuskan untuk mengakhiri hidup Dengan menembak dirinya sendiri Mantap Besoknya di saat para awak kapal Melakukan upacara penghormatan terakhir Buat Frankie Russell dan Quincy Terus melakukan penelitian Untuk mendapatkan vaksin yang pas Buat menangani virus tersebut Tak lama setelah itu Tom mendapat kiriman sebuah video Dari istrinya Yang menyatakan bahwa mereka selamat dari virus Dan kini sedang berada di kediaman ayahnya Sambil menunggu kedatangannya Tom lalu menyuruh Russell Agar sebisa mungkin membuat vaksinnya Di dalam kapal Karena pusat lab tempat Russell bekerja Masih berjarak 332 mil Dari daratan terdekat Tom juga meminta Mike Agar tidak membebarkan para awak kapal Karena mereka belum mendapatkan Respon positif dari daratan Tom tak ingin mengambil resiko Apalagi APD yang mereka punya Hanya sekitar 80-an Sementara awak kapal Mencapai 216 orang Maka dari itu Tom segera melakukan pengumuman Bahwa mereka tak jadi mendarat Karena menurutnya Kapal yang mereka tumpangi ini Adalah satu-satunya tempat teraman di dunia Sambil berharap Russell bisa segera membuatkan vaksinnya Agar mereka tidak hanya bisa menyelamatkan Amerika saja Tapi juga seluruh dunia Merdeka Keputusan Tom itu membuat para awak kagum Lalu dengan serentak memberi hormat pada atasannya tersebut Momen mencurigakan terjadi Ketika Quincy menelpon seseorang Lalu memberitahukan rencana Tom itu Pada orang yang diteleponnya Lieutenant Danny memimpin latihan para awak kapal Demi meningkatkan kesiagaan Ketepatan Intuisi Dan banyak menggerakkan tubuh Agar imunitas mereka tetap terjaga Sedangkan Alisa Kaka Silesti Kejora ini Meminta anak buahnya Untuk membatasi segala macam komunikasi Dengan dunia luar Agar keberadaan mereka Tidak mudah terdeteksi oleh kapal lain Sementara itu Tewasnya Pranky Dan belum jelasnya Kabar orang tua mereka masing-masing Membuat hubungan Danny dan Kara Perlahan mulai memudar Karena Jangankan mikirin lope Mikirin diri sendiri saja Belum tentu selamat Salah satu kru kapal mendengar Suara rintihan orang meminta tolong Tapi karena Alisa sudah melarangnya Melakukan komunikasi dengan dunia luar Kru itu pun sama sekali Tidak menggubrisnya Lagian harus tanda tanya juga Kalau malam-malam Dengar suara yang merintih Kalau suaranya kayak gini Hati-hati Itu adalah Kuntilanak Malam itu Benar-benar menjadi malam yang mengharukan Karena satu persatu Awak kapal mengungkapkan kerinduannya Sekaligus mendoakan Agar orang-orang yang mereka cintai Di luaran sana Bisa selamat dari pandemi Rasel kemudian menjelaskan Tentang virus ini Yang bisa menyebar melalui udara Jadi siapapun bisa terjangkit Bahkan orang yang mati sekalipun Bisa menularkan virusnya Ada pun ciri-ciri seseorang telah terjangkit adalah Biasanya badan terasa lemah Disusul batuk-batuk Lalu mengalami pendarahan beserta demensia Waktu inkubasinya Kira-kira 3-5 hari Itu menurut CDC Ketika mereka masih berada di Antartika Tapi sekarang mungkin telah mengalami Perubahan artifisial Pokoknya mereka harus selalu siap Dengan pakaian lengkap APD-nya Namun si Mike Yang sedari awal tidak menyukai Rasel Selalu memberikan pertanyaan Yang terkesan menyepelekannya Salah satunya Bagaimana Rasel bisa yakin Dengan pernyataannya itu Padahal dia sama sekali Belum pernah lagi Menginjakan kakinya di daratan Tom yang melihat hal itu Langsung menegur Mike Karena seharusnya Dia memberikan motivasi Yang membangun Bukan saling menjatuhkan Apalagi Rasel Adalah satu-satunya harapan Bagi jutaan manusia Yang ada di dunia Singkatnya Mereka telah sampai Di Teluk Guantanamo Dan dari pantauan helikopter Mereka tidak menemukan Ada tanda-tanda kehidupan Di daerah sekitar Karena tak mau ambil resiko Kapten Tom juga melarang Rasel Ikut mereka ke daratan Sambil berjanji Kalau dia dan timnya Akan berusaha mencari sesuatu Yang Rasel butuhkan Untuk keperluan penelitiannya Maka dari itu Tim akan dibagi Menjadi beberapa bagian Ada yang mencari Bahan bakar Makanan Sampai obat-obatan Ke rumah sakit Hanya saja Mereka tak boleh lupa Dengan oksigen Yang akan mereka pakai Yakni Hanya bertahan Selama 60 menit saja Terima kasih telah mencari Quincy diam-diam Coba menarik tuas Yang bisa menyebabkan Keluarnya gas Halon beracun Dari dalam kapal Untungnya Dia keburu dihentikan Oleh salah satu Perwira kapal Di dalam rumah sakit Tim menemukan Banyak sekali mayat Berserakan Layaknya Bangke ikan Di kapal nelayan Sementara Para mekanik Terus berusaha Mengalirkan bahan bakar Yang ada di sana Kedalam kapal Lanjut Di dalam apotek Tim yang lain Mengambil obat-obatan Yang masih tersisa Dan mengambil Mesin sentri pugal Yang dibutuhkan Oleh Russell Sedangkan Kapten Tom Mencurigai satu mobil Yang di dalamnya Terdapat satu mayat Yang tergeletak Tiba-tiba Seorang pria Mengaku berasal Dari Amerika Teriak Menyuruh pasukan Agar pergi Menjauh dari sana Pria Jabrik Bernama Tex Nolan Ini Mengaku Bahwa dia Bukanlah musuh Karena musuh Sebenarnya Adalah orang Al-Qaeda Berjumlah Empat polas orang Yang kini Telah menyebar Dia dan enam Orang lain Awalnya adalah Subkontraktor swasta Yang menjaga Tempat ini Namun semuanya Tewas Dan hanya Menisakan Dia sendiri saja Nolan Juga memberitahu Mungkin Sebentar lagi Pasukan musuh Akan datang Dengan membawa Senjata RPG Maka Tom Harus siap-siap Melindungi Kepalnya Dan Menar saja Tak lama Setelah itu Nasib siap justru Dialami tim Yang masih berada Di rumah sakit Udah mah Dikunci Dari luar Dapat serangan Dari musuh Persediaan oksigen Mereka juga Semakin menipis Tak hanya di rumah sakit Penyerangan juga terjadi Di gudang makanan Terima Karena salah satu tim ada yang tertembak dan memerlukan penanganan Russell akhirnya diberi izin oleh Mike untuk pergi ke lapangan Di gudang makanan, Nolan muncul sebagai sandra dari para teroris itu Kapten Tom coba bernegosiasi Dia berjanji hanya akan mengambil sedikit bahan bakar dan bahan pokok Asalkan mereka bersedia melepaskan Nolan Tapi para teroris itu menolak Karena mereka sama sekali gak mau berbagi makanan Ataupun bahan bakar sedikut pun dengan Tom Dengan sangat terpaksa, Tom memberi kode pada Mike Yang berada di dalam kapal Agar menembakkan bom ke arah gedung sebagai usaha pengalihan Setelah semuanya aman, Kapten Tom mengajak si Jabrik untuk ikut dengan mereka Siapa tahu tenaganya bisa berguna Karena mereka punya misi menyelamatkan dunia dari virus yang sedang menyebar ini Singkatnya mereka pun akhirnya mendapatkan stok makanan yang cukup Mulai dari beras, daging, indomie, asin, kangkung Pokoknya mah cukuplah buat ngaliwat selama dua minggu mah Namun kali ini mereka dapat panggilan darurat Dari sebuah kapal Inggris yang tak jauh dari lokasi mereka Awak kapal itu mengaku bahwa mereka sama sekali gak terpapar virus Dan hanya sedikit memerlukan makanan Dan Kapten Tom siap menyambut mereka dengan baik Lalu akan membagi mereka dengan sedikit makanan yang dia punya Sementara itu di dalam lab, Danny mengucapkan terima kasih pada Rasel Karena dia telah berhasil menyelamatkan nyawa rekannya yang hampir tewas Begitupun dengan si Jabrik yang kelihatannya langsung naksir pada Rasel Kapten Tom secara pribadi mengucapkan terima kasih pada Rasel Percaya kalau Rasel akan mampu berbuat lebih dari ini di kemudian hari Masalahnya ketegangan kembali muncul setelah Alisa mengkonfirmasi Bahwa kapal yang mendekat itu bukanlah kapal Inggris Melainkan Rusia Membuat Kapten Tom meminta anak buahnya untuk bersiap-siap dalam kondisi rosok atau siap tempur Namun ternyata kapal ini sudah ada dalam bidikan kapal Rusia itu Dan mengaku ada sesuatu yang mereka inginkan dari kapal Amerika ini Kapten kapal bernama Laksamana Ruskop ini mengaku Telah berlayar menjelajahi dunia hingga alam gaib Demi mencari kapal si Tom ini Ruskop mengaku tak ingin memperpanjang masalah Karena dia hanya ingin Tom menyerahkan primordial sampel virus itu beserta dokter Rasel Jelas dong Kapten Tom tak bisa mengabulkan itu Lagian dia juga tidak menerima perintah dari siapapun Kecuali dari pihak negaranya sendiri Meminta Ruskop sebaiknya meninggalkan perairan ini Karena teritorialnya masuk wilayah Amerika Tom baru ngeh kalau si Ruskop ini adalah orang yang baru-baru ini Mengeluarkan sebuah buku biografi tentang dirinya Dan peperangan laut di era modern Pantas saja dia sangat polontong atau belagu Sok-soan mengansam akan menghancurkan kapal Nathan James milik Katentom Seperti dirinya yang menghancurkan daratan Perancis tempoh hari Tom yang tak mau ada peperangan Mengajukan solusi damai agar mereka bisa membahas ini secara langsung Sebelum pergi Tom menemui Rasel terlebih dahulu Bertanya jika orang Rusia itu diperbolehkan pergi ke Antartika seperti Rasel Apa mereka akan mampu membuat vaksinnya? Rasel menjawab itu tergantung keahlian orang yang mereka kirim Tom pun meminta izin agar diperbolehkan membawa Quincy Ikut bersama dirinya ke acara pertemuan Tentunya bersama pasukan yang lain termasuk si Jabri Gnolan Singkatnya Kapten Tom dan yang lain telah sampai di tempat yang sudah mereka sepakati Rusko menyindir Kapten Tom dengan berkata Ngapain pakai baju tebal kayak gitu di tengah cuaca yang panas kayak gini Tapi si Tom tak menjawab meminta Rusko agar bersedia diperiksa terlebih dahulu Dan setelah diperiksa dia memang sehat tak terjangkit pirus Sementara itu Mike melihat orang-orang Rusia sedang memasang ranjo di perairan Agar kapal USS Nathan Jamesnya sulit keluar dari pelabuhan Membuat si Mike murka akan nekat menyerang kapal Rusia Jika dalam waktu satu jam dia tidak melihat Kapten Tom keluar Tom sendiri mendengar alasan kenapa Rusko tega menghancurkan daratan Perancis malam itu Yang mengakibatkan jutaan nyawa melayang Agar kapal si Tom tak bisa mengisi bahan bakar di sana Pokoknya Rusko tak bisa membiarkan kapal Tom pergi membawa primordial sampel pirus itu sendirian Tapi si Tom menegaskan bahwa dia tidak tertarik membawa vaksin hanya untuk mereka sendiri Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia Namun menurut si Rusko dunia sudah tidak pantas untuk diselamatkan lagi Karena mereka sudah kembali ke hukum rimba Dimana yang kuat akan hidup dan yang lemah akan binasa Dicontohkan oleh pemerintah Cina yang membunuh 60 juta warganya Demi menghentikan penyebaran Tom lalu memberikan sedikit sampel primordial Primordial itu pada si Rusko plus si Quincy agar mereka bisa saling meneliti dan bisa membuat vaksin sama-sama Tapi si Rusko tetap menolak karena dia menginginkan Russell bukan si Quincy Sambil menembak anak buahnya sendiri sebagai bentuk peringatan bahwa dia bisa membunuh siapa saja Kembali ke kapal mereka langsung berdiskusi bagaimana caranya agar mereka bisa keluar dari pelabuhan tanpa melewati ranjau yang sudah mereka pasang Sementara itu si Quincy diam-diam mengambil sampel primordial itu di belakang Russell Saya juga belum tahu apa sebenarnya yang diinginkan si Quincy Yang jelas tim mengirim dua orang penyelam dengan niat menghancurkan karang dangkal dengan granat Agar mereka punya jalan untuk keluar Namun mereka berdua malah terciduk orang Rusia yang lagi berpatroli Jelas dong Tom marah menyuruh anak buahnya agar menembakkan peluru ke air sebagai bentuk peringatan Tom berjanji akan benar-benar menembak jika dalam hitungan kelima Ruskop tidak mau pergi dari pelabuhan Ruskop akhirnya bersedia pergi tapi tetap memberikan waktu 24 jam agar Tom menyerahkan Russell Malam harinya Quincy tiba-tiba menodongkan senjatanya lalu memaksa Russell agar ikut bersamanya Sempat terlibat kontak senjata setelah salah satu awak kapal mencurigai gerak kerik mereka Hal itu dimanfaatkan Russell untuk meminta pertolongan kepada para awak kapal Quincy mengancam akan membuka tabung virusnya agar semua terpapar jika Russell tidak bersedia mengikutinya Dalam situasi seperti itu Russell terus membujuknya agar Quincy tidak melakukan hal bonoh dan itu berhasil Rasel tidak percaya kenapa Quincy melakukan hal seperti itu padahal mereka sudah bekerja sama selama 10 tahun Curiga jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan Quincy Dan benar saja alasan Quincy melakukan itu karena Ruskop menahan istri dan juga putrinya di dalam kapal itu Quincy yakin Ruskop tahu mengenai Russell dan juga dirinya karena dulu sebelum ke Antartika Quincy pernah berbagi pengetahuan tentang virus tersebut dengan ilmuwan Rusia bernama Sergei Namun yang dia tahu Sergei sudah tewas ditembak Ruskop saat itu juga Inilah Kelly istri si Quincy yang suaranya selalu terdengar sebagai orang yang minta tolong Ataupun berpura-pura sebagai laksamana dari Inggris Di mana Ruskop mengajaknya minum tuak sambil menunggu apakah suaminya berhasil menjalankan misi atau tidak Nah mendengar pengakuan Quincy tadi Kapten Tom akhirnya membuat rencana agar mengeluarkan kapal melalui kanal sempit dengan menjadikan kara sebagai umpan pura-pura sebagai rasel yang dibawa oleh Quincy Denny yang khawatir takut ecengnya kenapa-napah menawarkan diri agar ikut terlibat dalam misi ini Alhasil sepasang kekasih ini berangkat dengan menggunakan perahu kecil mendekati kapal Rusia Sementara itu mereka sengaja membentangkan kertas aluminium foil dekat kapal Untuk menyamarkan keberadaan kapal agar seolah-olah kapal mereka terlihat diam di tempat oleh si Ruskop Dan strategi itu sepertinya berhasil karena di saat Ruskop terus fokus pada radarnya Kapal Amerika USS Nathan James ini terus melaju melalui kanal sempit Bahkan Ruskop juga mengira kalau titik hijau yang mendekati mereka adalah Quincy yang membawa rasel Padahal itu adalah Denny dan juga Kara yang membawa beberapa misil yang sudah diaktifkan Ruskop sendiri berniat akan menenggelamkan kapal Kapten Tom Jika mereka berhasil mengamankan rasel dan juga sampel primordial itu Denny sempat menghentikan mesin menyuruh Kara agar menghindar sekarang juga Tapi Kara menolak karena dia sudah mendapat tugas langsung dari Kapten Tom untuk menembak Alhasil Denny pun langsung tancap gas sambil menembaki para pasukan musuh Meledaknya kapal Rusia itu diikuti pelepasan misil oleh pihak si Tom Agar mereka bisa menghancurkan koral dan batu karang yang menghalangi jalan mereka Serangan mendadak itu membuat kapal Rusia mengalami kerusakan di bagian lambung dan menewaskan 12 orang awak kapal Setelah melakukan tugasnya dengan baik Denny ingin hubungannya dengan Kara berhenti untuk sementara agar dia bisa fokus pada tugas Berbeda dengan Quincy yang marah-marah pada Kapten Tom Karena rencananya tadi sama saja dengan menempatkan keluarganya ke dalam zona bahaya Ini dia ilmuwan yang bernama Sergei yang dimaksud Quincy yang ternyata masih hidup Dan kini dia merasa kesal karena Rusko tak berhasil membawa Rasel ke hadapannya Sebelumnya kita ke bayangan Kapten Tom sebelum dia ditugaskan ke Antartika Jadi awalnya dia ditugaskan gedung putih untuk bergabung dengan angkatan laut lain Mengikuti arahan presiden membersihkan sungai-sungai dalam program Citarum Harum Namun tugas tiba-tiba berubah yakni harus pergi ke Antartika Melakukan uji coba misil dan juga penelitian Membuat anak-anaknya sedih karena ayahnya akan pergi selama 6 bulan Untuk itu kedua anaknya memberikan sesuatu agar ayahnya selalu mengingat mereka selama bertugas Kita ke si Alisa kakak si Lesti Kejora yang memberitahu bawahannya Kalau mereka akan pergi ke Costa Rica mencari monyet untuk kebutuhan penelitian Sedangkan Cung, ahli mekanik kapal merasakan adanya kerusakan mesin Itu terdengar dari suara mesin yang terdengar seperti orang yang lagi ngorok Sementara itu Rasel terus bekerja menemukan vaksin yang tepat berdasarkan virus-virus yang dia jumpai Sambil sesekali menahan kerinduannya pada sang doi yaitu si Mus Rasel pun coba membujuk Kapten Tom agar membiarkan Quincy bergabung lagi di lab bersama dirinya Mengingat pekerjaannya ini tak bisa dilakukan hanya seorang diri Apalagi Quincy adalah orang yang ahli dalam bidang bioinformatika Berjanji akan mengembalikan Quincy ke ruang isolasi setelah pekerjaannya selesai Tapi meskipun sudah diberi izin, Rasel tetap gak bisa membujuk Quincy agar kembali bekerja Mereka malah bertengkar menuduh Rasel hanya memikirkan dirinya sendiri tak mengerti perasaan orang lain Rasel yang tak mampu membujuk Quincy meminta Kapten Tom untuk melakukan diplomasi Namun tiba-tiba kapal mengalami masalah di bagian kelistrikan yang membuat Rasel panik Karena labnya harus tetap mendapat suplai listrik untuk menyelamatkan sampel virus yang sedang dia kerjakan Kebakaran juga sempat terjadi Tapi apapun itu, Chung ditugaskan Kapten Tom agar memfokuskan listrik dari generator yang tersisa hanya untuk labnya Dr. Rasel Matinya sistem RO membuat para awak kapal harus menghemat air Dan diharamkan mencukur kumis, jenggot, dan bauk memakai air bersih Karena air bersih hanya digunakan untuk minum dan masak saja Mike juga ditugaskan Tom untuk membujuk Quincy kembali ke lab Karena kalau tidak mau, berarti Quincy termasuk orang yang tak berguna Dan sesuai peraturan, mereka boleh membuang orang Kalau orang tersebut dirasa tak ada gunanya di dalam kapal Karena takut, Quincy pun setuju Asalkan dia diberi jatah waktu menikmati sinar matahari Dan juga bermain catur dengan orang yang paling jago di dalam kapal ini Mike pun menyetujuinya dan Quincy kembali ke lab bekerja seperti biasa Sementara si Chung kembali melaporkan hasil pemeriksaannya terhadap Kapten Tom Dimana dia membutuhkan waktu kira-kira seminggu untuk memperbaiki mesin generator kapal Sebenarnya mesin itu masih bisa jalan, tapi gak lebih dari satu jam Dan kapal butuh lima jam untuk masa pendinginan Karena alasan itulah Tom akan menunda perjalanannya menuju Costa Rica Karena lebih baik dia mencari pulau atau kapal yang terdampar Siapa tahu mereka mendapatkan air tawar untuk minum Mengingat persediaan air tawar sekarang hanya cukup untuk dua hari Alhasil para awak terpaksa mengumpulkan air Baik itu bir, orson, ompol pribadi, dan sebagainya Agar dilakukan penyulingan menjadi air tawar Nah setelah melakukan perjalanan selama satu jam Kapal kembali berhenti karena terlalu panas Kabar baik datang dari lab Karena Russell dan Quincy mulai menunjukkan adanya perkembangan dalam penelitiannya Yaitu menciptakan parian vaksin dan kini mereka hanya perlu mengujinya Tapi masalahnya kali ini kapal mengalami korsleting listrik Yang membuat Russell panik karena sampel-sampel itu harus tetap dalam kondisi dingin minimal lima derajat Sedangkan di dalam kapal suhunya mencapai 45 derajat Untungnya Chung punya ide melarutkan boks virus itu ke dalam laut Agar suhunya tetap dingin terjaga Dan ide itu lumayan berhasil Besoknya Tom menyuruh anak buahnya menyiapkan parasut besar Sambil berharap akan datang angin besar dan memancing baling-baling kapal agar bisa hidup lagi Lieutenant Jeter lalu menghampiri Tom dan berkata Bahwa dia dan seluruh awak kapal sangat mengendalkan Tom Sekaligus hakul yakin bahwa Tom akan kembali menyelamatkan mereka Sama seperti dua kejadian sebelumnya Ketika dituluk Guantanamo dan juga kejaran siruskop Tak lama setelah itu Tom melihat air tumpah Dan melihat bendera berkibar sangat kencang Dia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan parasut Masalahnya meskipun kapal kembali melaju Tapi mereka belum menemukan tanda-tanda adanya kapal lain Ataupun daratan yang bisa mereka singgahi Membuat sebagian awak kapal mulai mengalami dehidrasi Rasel segera memberikan pertolongan Sambil membagikan air seadanya agar mereka bisa bertahan Di saat semuanya pasrah tak tahu apa yang harus dilakukan Alisa tiba-tiba melihat beberapa ekor burung camar Terbang melintas di dekat kapal mereka Itu berarti ada daratan tak jauh dari lokasi sekitar Dan benar saja mereka melihat sebuah pulau Dengan sumber air yang melimpah Mereka pun turun dengan sukacita Seolah-olah sengaja pergi liburan ke pantai Sementara Tom sengaja membawa kopi Plus gorengan hui buat led nancung Karena berkat idenya yang cemerlang Sample virus itu bisa tetap aman Malam harinya suasana semakin hangat Karena Alisa berhasil membius para awak kapal Dengan suara merdunya Menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Lengser Wengi Kegembiraan juga dirasakan oleh si Quincy Karena dia akhirnya menemukan lawan catur yang sepadan Bernama Bacon Sedangkan Russell masuk ke ruangan kapten Tom Pura-pura mengucapkan terima kasih Padahal dia berharap kapten Tom mengerti Karena sudah beberapa bulan ini Dia belum pernah merasakan lagi nikmatnya disuntik Sosis big Tapi si Tom nampaknya hari-hari hirup Cuek-cuek saja Karena dia tipe orang yang sangat mencintai keluarga Singkatnya kapal kembali beroperasi dengan kekuatan penuh Dan bergerak menuju Costa Rica Untuk mencari monyet Sebagai bahan uji coba vaksin Sedangkan Russell pertama kalinya melakukan olahraga di dalam kapal Setelah gak punya waktu Karena dia harus terus melakukan penelitian terhadap sampel-sampel virus itu Sementara itu Mike melaporkan keadaan di Costa Rica Yang tidak stabil pada Tom Selain banyaknya warga yang terpapar Di sana juga masih berkecamuk perang saudara Diakibatkan perebut cembako dan asin tulang Mike juga mengaku telah membicarakan hal ini dengan Russell Dan Russell memilih Nicaragua Karena di sana terdapat suaka monyet Di sepanjang sungai sempit sepanjang 48 km Hanya saja Selain jalan sungai yang sempit Daerah tersebut di luar jangkauan radar radioaktif Akhirnya Tom memutuskan untuk terjun langsung ke lapangan Dan hanya membawa dua perahu cepat saja Beralih ke kru yang ada di dalam kapal Mereka harus siap siaga Jika tim yang berada di lapangan Membutuhkan bantuan mereka Mereka juga harus memperhatikan Suar yang ditembakkan warna apa Hijaukah atau merah Hijau artinya masih kondusif Sedangkan merah sebaliknya Jaga-jaga jika nantinya Mereka tak mendapatkan sinyal radio Singkat cerita Mereka pun sampai di tepi suaka Tapi Kapten Tom tak mengizinkan Russell Untuk masuk ke dalam hutan Hanya menjaga perahu bersama Nolan Dan satu awak kapal yang lain Kapten Tom dan yang lainnya Mulai menyisir hutan Mencari monyet nganggur Untuk dibawa ke dalam kapal besar Namun tiba-tiba Mereka malah bertemu dengan warga sekitar Yang diyakini sudah terpapar pirus Mereka memaksa meminta tolong Sambil menyebut nama El Toro Tim sendiri tak mau ambil resiko Segera pergi dari tempat itu Kemudian berpencar Tom dan yang lainnya Akan pergi ke hulu sungai Berharap dia akan menemukan Beberapa monyet Sedangkan Russell diminta pulang Kembali ke kapal besar Dengan alasan keamanan Lieutenant Garnett Yang menggantikan posisi Tom Mulai khawatir Karena sinyal radio komunikasi mereka Mulai menghilang Nah karena sudah gak ada sinyal lagi Kapten Tom Menyuruh anak buahnya Untuk menembakkan suar warna hijau Agar tim yang ada di kapal besar Tidak khawatir Alih-alih mendapatkan monyet Mereka malah menemukan Sebuah kapal pesiar Yang monggok Mengambang di atas sungai Lieutenant Garnett Dan Russell Diberi amanat oleh Kapten Tom Agar tidak melakukan pencarian Selama dua hari ke depan Kecuali ada tanda suar merah Dari mereka Tiba-tiba Mason terkenaran Jawa Darat Diikuti oleh kelompok bersenjata Yang mengepung mereka Disana mereka melihat banyak warga sekitar Yang dijadikan budak Oleh kelompok bersenjata ini Inilah El Toro Pemimpin kelompok bersenjata ini Memperkenalkan dirinya pada Kapten Tom Yang langsung menggertak si El Toro Dengan mengatakan Bahwa dia adalah pemimpin 200 pasukan Angkatan Laut Amerika Yang kebetulan parkir Di daerah dekat sini Apabila jam 11 malam Dia tidak kembali ke kapal Maka dipastikan Pasukannya Akan mencarinya Hingga ke pelosok tempat ini Mendengar gertakan seperti itu Preman cacing kremi ini Langsung menawarkan bantuan Agar Mason Dirawat dulu oleh tabibnya Karena dia mengaku Hanya dialah yang memiliki Penawar racunnya Tak hanya itu Dia juga mengajak Tom Beserta anak buahnya Untuk makan terlebih dahulu Sebelum meninggalkan tempat ini Kita beralih dulu ke Si Nolan Yang tak henti-hentinya Merayu si Rasel Tapi lagi-lagi Gak berhasil Kembali ke tim Yang masuk ke sebuah tenda Dimana disana Ada sesepuh kampung Bernama Erpin Dan sesepuh kampung ini Sepertinya ada di bawah Tekanan si El Toro Jadi kalau boleh saya terka nih ya Si El Toro ini adalah pendatang Gara-gara kapalnya Terdampar di hutan ini Tapi karena dia memiliki Anak buah bersenjata Dia akhirnya malah Menguasai tempat ini Dan menjadikan warga aslinya Sebagai budak Insiden terjadi ketika Anak si sepuh kampung Bernama Karina Dilecehkan El Toro Di hadapan ayah Dan juga orang asing baginya Saat itu juga Dia mengatakan Bahwa dia sudah muak Hidup seperti ini Lalu meminta Tom Agar mengerahkan Anak buahnya sekarang juga Ayahnya yang ketakutan Segera meminta maaf Takut Kalau anaknya Akan dibunuh Si El Toro Si El Toro Meminta Tom Agar menjelaskan Tentang kotak-kotak Yang dibawahnya itu Tom akhirnya jujur Bahwa dia membutuhkan Beberapa ekor monyet Sebagai bahan Uji coba penelitiannya Dan tidak ada maksud Apapun selain itu Yah Bilang dong dari tadi Kata si El Toro Dengan senang hati Dia akan memberikan Cuma-cuma pada si Tom Ketika menaikkan Monyet-monyet itu Ke atas bargas Mike dan Danny Sebenarnya udah kesal Melihat kelakuan Anak buah si Toro Yang terus berbuat Seenaknya terhadap Warga pribumi Apalagi Melihat Karina Di bawah paksa Sembari menghajar Sang sesepu Tapi mereka Tak bisa berbuat Apa-apa Dan balik disekap El Toro Berjanji Akan membiarkan Mereka pergi Dengan monyet-monyetnya Tapi dia akan Menahan pakaian Pelindung mereka Beserta senjata Yang mereka bawa El Toro El Toro pun Langsung pergi Sambil membawa Anak si Erpin Yang masih Bulu kemuut Nah Perbuatan si El Toro itu Membuat Mike kepikiran Bahwa perbuatan Bejat mereka itu Tidak bisa dibiarkan Begitu saja Apalagi Dia punya Anak perempuan Yang pasti Akan marah Jika anaknya Diperlakukan Seperti itu Karena Tom juga Merasakan hal yang sama Akhirnya Mereka pun Kembali putar arah Dan siap Memberikan perhitungan Malam harinya Tim langsung Beraksi Menghabisi pasukan Musuh Satu persatu Di saat Si El Toro Akan mencabuli Anak sesepu kampung Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tim Akhirnya berhasil Menumpas seluruh Anak buah si El Toro Lalu meminta Bosnya ini Untuk menyerah El Toro Menyerahkan diri Dan siap Diadili oleh Pihak si Tom Tapi Ya Sesepu kampung Tak mau melewatkan Kesempatan itu Untuk membalaskan Dendam kedua putrinya Dan merebut Kembali tempat tersebut Buat warga sekitar Tim pun akhirnya Tim pun akhirnya Kembali pulang Sambil membawa Beberapa monyet Meskipun agak Sedikit menyesal Karena mereka Tidak bisa Menyelamatkan Warga lain Yang sudah terpapar Tiba di kapal besar Mereka langsung Mandi Dan mengganti Pakaian masing-masing Kecuali Kapten Tom Yang punya Kebiasaan jelek Yakni selalu Lama di toilet Jadi Dia mah pantang Keluar Sebelum Lames Sedangkan Alisa Dan satu Rekan lainnya Kembali mendengar Suara rintihan Orang minta Tolong Dan mereka Tidak tahu Apa yang harus Mereka lakukan Kembali ke mereka Dimana Si Mike Langsung Enak Melihat daging Karena dia Masih terbayang Dengan daging Monyet Yang kemarin Tak sengaja Dia makan Tom Juga masih Membahas Kapan mereka Akan memberitahu Para awak kapal Tentang pengalaman Mereka Di pulau Nicaragua Karena Tom Tak ingin Menutup-nutupi Segala sesuatu Kepada seluruh Anak buahnya Setelah itu Tom pergi ke lab Melihat Tracel sedang Menguji coba Parian vaksinnya Pada sodara-sodara Kalian Dan hasilnya Akan muncul Selama beberapa Hari ke depan Melihat Adanya kemajuan Dari dalam lab Tom kemudian Memberitahukan Hal itu Pada seluruh Awak kapal Termasuk Petualangannya Kemarin Yang berhasil Membebaskan Kira-kira 150an Lebih Perbudakan Meskipun Dia menyesal Tak bisa Menyelamatkan Puluhan orang lainnya Yang terpapar Sekarang Sambil Nunggu Dr. Russell Membuat Vaksin yang pas Kapal Akan menuju Kampung Halaman Mudah-mudahan Ketika sampai Di daratan Dr. Russell Sudah punya Penawarnya Sementara itu Nolan Ingin Danny Jujur Kepadanya Tentang Siapa Wanita Yang Danny Sukai Di kapal Ini Jangan Sampai Nantinya Mereka Menyukai Wanita Yang Sama Pantas Saja Si Danny Suka Amasikara Orangnya Juga Cantik Gini Pokoknya 11-12 Sama Mega Watimah Saat Sedang Moyan Atau Berjemur Quincy Mengaku Sebenarnya Dia Sudah Tahu Racikan Vaksin Yang Dibutuhkan Untuk Mengobati Virus Itu Tapi Dia Masih Belum Ingin Memberitahu Dr. Russell Karena Dia Sendiri Belum Tahu Nasib Kedepannya Akan Seperti Apa Ya Ternyata Membuat Vaksin Itu Tak Semudah Seperti Membalikan Telapak Tangan Itu Terbukti Dengan Gagalnya Dr. Russell Membuat Racikan Vaksin Yang Pas Buat Penawar Virus Tersebut Alhasil Monyet-monyet Yang Kemarin Dibawa Banyak Yang Tewas Kenyataan Itu Membuat Kapten Tom Kembali Gusar Karena Di Satu Sisi Dia Tak Mau Membohongi Anak Buahnya Tapi Di Sisi Lain Dia Juga Tak Mau Menghilangkan Harapan Mereka Menyuruh Russell Agar Membuang Monyet-monyet Yang Tewas Itu Kegundahannya Itu Tom Sampaikan Pada Mike Dan Juga Lieutenant Jeter Sambil Mencari Solusi Terbaik Bila Perlu Mereka Akan Menunda Perjalanan Pulang Ke Kampung Halaman Dengan Cara Mematikan Mesin Kapal Dimatikannya Mesin Kapal Semakin Membuat Quincy Yakin Bahwa Eksperimen Russell Telah Gagal Sehingga Kapten Tom Sengaja Mematikan Mesin Agar Memberi Waktu pada Russell Untuk Mencoba Lagi Membuat Vaksin Yang Cocok Dan Sempurna Dan Menurutnya Satu-satunya Tempat Yang Cocok Untuk Meneliti Pirus Tersebut Adalah Di Daerah Panas Seperti Brazil Venezuela Atau Puerto Rico Hanya Saja Pertanyaannya Apakah Kapten Tom Berani Datang Ke Tempat Itu Di Saat Ruskop Masih Berada Dekat Dengan Daerah Tersebut Quincy Bahkan Mulai Menghasut Si Bacon Dengan Mengatakan Dia Sebenarnya Curiga Kalau Kapten Tom Ingin Menguasai Vaksin Itu Secara Pribadi Dan Ingin Mencelakai Mereka Semua Itu Dibuktikan Dengan Dirinya Yang Sengaja Membawa Kapal Ke Kanal Sempit Agar Rambung Kapal Rusak Oleh Karang Malanya Dua Orang Petugas Yang Sedang Berpatroli Menciduk Crassel Sedang Membuang Sesuatu Tapi Mereka Tidak Tahu Kalau Yang Dibuang Itu Adalah Monyet Yang Tewas Di Ruangan Berbeda Ketika Mereka Sedang Asik Ngobrol Denny Datang Lalu Tiba-tiba Jatuh Pingsan Sialnya Rekan-rekannya Yang Lain Malah Menganggap Denny Telah Terjangkit Pirus Jadi Tak Ada Yang Berani Dekat Kecuali Nolan Russell Dan Kapten Tom Berusaha Meyakinkan Para Awak Bahwa Denny Hanya Demam Dan Sama Sekali Tidak Terjangkit Pirus Namun Kedatangan Dokter Kapal Yang Memakai Pakaian APD Saat Memeriksa Denny Tentu Saja Membuat Para Awak Panik Tak Terkecuali Kat Tom Yang Langsung Menghubungi Mike Agar Memperlakukan Status Siaga Dengan Cara Mengunci Semua Pintu Dan Memakai APD Lengkap Untuk Mengantisipasi Kemungkinan Terburuk Cara Nekat Pergi Keruangan Perawatan Karena Dia Ingin Mengetahui Kondisi Orang Yang Dicintainya Namun Setelah Beberapa Jam Melakukan Pemeriksaan Dokter Kapal Akhirnya Memberit Tahu Tom Bahwa Denny Hanya Mengalami Demam Berdarah Saja Dan Tidak Berpotensi Menular Hanya Saja Setelah Kejadian Tadi Tom Jadi Tahu Bahwa Cara Dan Denny Memiliki Hubungan Pribadi Dan Itulah Alasan Kenapa Waktu Denny Terlambat Beberapa Menit Ketika Dia Bertugas Menyerang Kapal Rusia Karena Dia Lebih Mementingkan Urusan Lope Daripada Tugas Dan Keduanya Berpotensi Akan Menerima Hukuman Di saat Russell Mengalami Tekanan Karena Tak kunjung Membuat Vaksin Yang Pas Nolan Terus Menghibur Dan Memberi Semangat Percaya Kalau Suatu Saat Russell Pasti Akan Berhasil Sementara Itu Lieutenant Jeter Melapor Pada Tom Adanya 16 Prajurit Yang Ingin Turun Dari Kapal Dengan Alasan Masa Tugasnya Di kapal Ini Telah Usai Dan Mereka Akan Mengikuti Wajib Militer Alasan Itu Pastinya Hanya Bullshit Saja Karena Mereka Hanya Terpengaruh Oleh Dua Orang Ini Yang Menghasut Sebagian Pasukan Agar Turun Dari Kapal Terkait Gagalnya Rasel Dalam Membuat Vaksin Dengan Begitu Kapten Tom Mengumpulkan Semua Awak Kapal Khusususnya Yang Berniat Turun Dari Kapal Nathan James Ini Termasuk Si Pogba Orang Yang Melihat Trussel Membuang Monyet Malam Itu Pertama Tom Meminta Maaf Kalau Selama Ini Dia Kurang Begitu Terbuka Mengenai Kegagalan Vaksin Itu Kepada Mereka Dengan Alasan Tidak Mau Meruntuhkan Semangat Dan Harapan Seluruh Anak Buahnya Dia Sekali Lagi Meyakinkan Para Awak Kapal Bahwa Kapal Ini Mana Yang Di Daratan Justru Meminta Tolong Pada Mereka Agar Diselamatkan Di Saat Orang-orang Darat Prustasi Karena Hidupnya Tak Lama Lagi Kapal Ini Justru Masih Memiliki Harapan Di Dalamnya Sambil Mengajak Semua Awak Kapal Masuk Kedalam Lab Untuk Pertama Kalinya Agar Mereka Tahu Cara Kerja Russell Selama Ini Bahkan Russell Meminta Semua Awak Kapal Bersabar Meskipun Dia Sendiri Tidak Tahu Sampai Kapan Dia Akan Berhasil Namun Yang Pasti Dia Tidak Akan Pernah Berhenti Mencoba Tapi Apapun Itu Kapten Tom Tidak Akan Menahan Prajurit Yang Kekuh Ingin Turun Dari Kapal Dan Berjanji Akan Mengirim Mereka Pulang Lengkap Dengan Makanan Untuk Di Perjalanan Namun Setelah Itu Kapten Tom Masuk Ke Ruang Isolasi Memperingatkan Quincy Bahwa Mulai Hari Ini Dia Tidak Boleh Bicara Dengan Siapapun Termasuk Partner Caturnya Si Bacon Setelah Isu Negatifnya Berhasil Mempengaruhi Sebagian Awak Kapal Sebelum Lanjut Kita Akan Mundur 6 Bulan Ke Belakang Sebelum Pirus Itu Menyebar Keseluruh Dunia Dimana Sergei Mengaku Pada Profesor Achen Bahwa Dia Telah Menjadikan Tubuhnya Sebagai Eksperimen Untuk Membuat Antibodi Mengingat Pirus Yang Kini Berada Di Timur Tengah Kabarnya Akan Segera Bermutasi Dan Menyebar Keseluruh Dunia Tapi Profesor Achen Malah Terlihat Ketakutan Menganggap Sergei Sebagai Orang Gila Pacar Si Sergei Yang baru Datang Tiba-tiba Merasa Kalau badannya Seperti Kurang Sehat Setelah Mencipok Si Sergei Waduh Apa Mungkin Si Sergei Adalah Biang Keladi Dari Pirus Itu Mengingat Perkataannya Tadi Yang Menyebut Bahwa Dia Menjadikan Tubuhnya Sendiri Sebagai Eksperimen Kembali Kemasa Sekarang Ruskop Bertanya Kira-kira Apa Yang Akan Dilakukan Rasel Ketika Dia Sudah Membuat Parian Vaksin Sergei Menjawab Pastinya Dia Akan Memerlukan Hewan Percobaan Yang Lebih Besar Dari Tikus Yaitu Monyet Dan Kemungkinan Besar Negara Yang Akan Rasel Datangi Adalah Puerto Rico Atau Nicaragua Rasel Sendiri Menemukan Adanya Gen Manusia Di Dalam Virus Berbahaya Itu Dan Semakin Menguatkan Piling Saya Bahwa Gen Itu Berasal Dari Gen Si Sergei Tapi Masalahnya Rasel Tak Bisa Lalu Wasa Melakukan Uji Coba Karena Monyet Yang Dia Miliki Hanya Tersisa Dua Ekor Lagi Di Ruangan Lain Alisa Dan Mesan Mendengar Suara Seorang Wanita Bernama Betris Minta Tolong Dan Mengaku Kini Dia Sedang Berada Di Kapal Nelayan Seorang Diri Setelah Yang Lainnya Pada Tewas Mason Langsung Memberitahukan Tentang Betris Itu Pada Kapten Tom Dimana Tiga Minggu Lalu Betris Memberitahukan Kalau Di Dalam Kapalnya Terdapat 50 Orang Seminggu Kemudian Tersisa 15 Orang Dan Sekarang Dia Tinggal Sendirian Rasel Menyimpulkan Bahwa Wanita Bernama Betris Itu Memiliki Kekebalan Secara Alamiah Yang Membuat Rasel Tertarik Ingin Memeriksa DNA Siapa Tahu Dia Dapat Petunjuk Untuk Membuat Vaksin Secara Pas Dengan Begitu Kapten Tom Memutuskan Untuk Menghubungi Betris Meskipun Resikonya Akan Terlacak Oleh Kapal Musuh Komunikasi Betris Dengan Kapten Tom Itu Rupanya Terlacak Oleh Kapal Rusia Milik Ciruskop Dan Mereka Berencana Akan Mengintai Pertemuan Itu Tanpa Diketahui Oleh Pihak Keduanya Lieutenant Danny Memanggil Cosetti Untuk Ikut Terjun Mencari Kapal Si Betris Anggap Saja Ini Sebagai Ajang Menebus Kesalahan Yang Kemarin Pernah Dilakukannya Dan Dia Berjanji Pada Kapten Tom Tak Akan Menyianyikan Kesempatan Itu Tim Pun Mengirim Dua Kapal Cepat Untuk Pergi Ke Lokasi Si Betris Berada Singkatnya Tim Sudah Tiba Di Kapal Oktopus Dan Langsung Melakukan Pencarian Mike Menyuruh Pilot Untuk Penerbangkan Helikopter Karena Dia Mendeteksi Adanya Dua Perahu Cepat Rusia Yang Datang Mendekat Di Saat Bersamaan Tim Akhirnya Berhasil Menemukan Betris Yang Bersembunyi Dibalik Tumpukan Jaring Anjir Kira Inteh Ikan Buntal Tim Segera Mengamankan Betris Sedangkan Kapten Tom Dan Nolan Berusaha Untuk Mengalihkan Perhatian Dan Baku Tembak Pun Tak Bisa Dihindari Lagi Bisa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mike memaksa Quincy untuk menerjebahkan apa yang pihak Rusia bicarakan dari sambungan radio, agar mereka mengetahui rencana apa yang sedang mereka buat. Quincy sih setuju, asalkan setelah ini Ruskop harus mati. Helikopter yang sedari tadi mencari-cari kapal hanya menemukan satu perahu saja sedangkan Tom dan Nolan tidak ada. Keputusan mengujudkan justru diambil Kapten Tom yang tidak mengizinkan tim mencari keberadaannya, karena itu bisa memancing pihak Rusia untuk menemukan kapal mereka. Tom mengajak Nolan berenang ke arah timur karena di sana terdapat batu karang. Russell terlihat senang setelah dia melihat Batrice, namun karena dia tidak melihat breakup Pantom bersama mereka, Russell pun jadi khawatir Keputusan penting ada di tangan Mike Apakah dia punya keputusan sendiri Atau tetap mengikuti perintah Tom Agar tidak melakukan pencarian Di pihak lain si Ruskop ternyata memperlakukan anak dan istri sekuinsi dengan baik Curiga jangan-jangan ada udang dibalik cangcut Tak lama kemudian anak buahnya memberitahu Bahwa radio mereka menangkap suara Kapten Tom Yang memerintahkan anak buahnya agar tidak melakukan pencarian Jelas dong Ruskop antusias Segera menyuruh bawahannya untuk melakukan pencarian menggunakan drone Untungnya Mason mendapat sinyal radio yang tadi ditinggalkan oleh Tom Mike punya ide agar mereka meng-on-opkan radio aktif Dengan jarak 30 detik sekali Agar mereka tetap tidak ketahuan pihak musuh Dan ketika drone itu mendekat ke arah Tom dan Nolan Membuat si Ruskop marah karena meskipun drone-nya udah dibom Tapi mereka belum mengetahui keberadaan kapal Nathan James itu Hanya saja dia sangat yakin Bahwa semua anak buah Tom tak akan membiarkan Tom tewas begitu saja Kita beralih ke dokter Russell yang langsung mengambil sampel darah si Beatrice Karena dia penasaran kok tubuhnya bisa kebal sama pirus Kembali ke Sinolan yang akhirnya jujur pada Tom Sejak pertama kali bertemu Russell Dia langsung jatuh cinta dan mulai bisa melupakan mantan pacarnya Yaitu Po Nori Harapan juga diberitahukan Lieutenant Jeter kepada Mike Bahwa si Beatrice mempunyai sebuah mutasi gen yang bikin dia kebal terhadap virus apapun Dan Russell yang mengambil sampel darah Beatrice nantinya akan diuji cobakan pada monyet Apabila berhasil kemungkinan besar mereka akan mendapatkan vaksin yang tepat Malam harinya pencarian kembali dilakukan dengan helikopter Di mana helikopter itu harus terbang rendah dan berzigjag Agar keberadaannya tidak terdeteksi oleh pihak musuh Yang mana Tom dan Nolan akhirnya ditemukan Lalu dinaikkan satu persatu ke atas kapal Namun setelah di atas Tom baru sadar kalau dia masuk perangkap kucing garong Sampai di kapal Rusia Nolan entah dibawa kemana Sedangkan Tom langsung dibawa ke tempat ciruskop Yang lagi makan seblak dengan anak dan istri si Quincy Sebelum keluar anak si Quincy bertanya apakah ayahnya ikut bersamanya Tom menjawab tidak Namun memastikan kalau ayahnya aman di dalam kapal Ruskop juga memperkenalkan Kelly istri si Quincy Wanita yang dulu di dalam radio berpura-pura sebagai komandan Inggris Hingga Tom terjebak di teluk Guantanamo Ruskop kemudian bertanya tentang sejauh mana Penelitian Russell dalam membuat vaksin itu Tapi Tom gak mau menjawab soal itu Dan hanya menyebutkan identitasnya sebagai komandan Akantan Laut Amerika Luskop pastinya gak memerlukan itu Karena jangankan PBB Semua negara di dunia juga kini sudah hancur Di lain pihak Mike dan Lieutenant Jeter nampak khawatir Karena mereka masih belum mendapatkan kabar dari Tom Kita ke si Batris yang mengaku kalau waktu kecil Dia sering sakit-sakitan Entah itu panas, meriang, bisulan, hingga rorombehen Yang membuatnya sering diejek teman-temannya Karena dianggap pura-pura tak mau sekolah Tapi sekarang dia malah menjadi orang kebal Dan berbeda dengan orang pada umumnya Sesuatu yang tadi inginkan pun terjadi Ketika Ruskop menghubungi Mike Dan memberi tahu kalau dia sudah menangkap Kapten Tom Jelas dong, Mike bingung Karena si Ruskop ingin melakukan barter dengan Dr. Russell Apabila dalam 10 menit Mike belum memutuskan Maka Ruskop akan membunuh Tom dan juga Nolan Di saat bersamaan, Russell juga memberi tahu semuanya Bahwa dia telah berhasil menemukan vaksinnya Dan bersedia menjadi alat barter Asalkan Tom dan Nolan berhasil selamat Apalagi sekarang mereka tak membutuhkan Russell lagi Karena dokter kapal hanya tinggal membuat ramuan Sesuai dengan yang dia racik Alhasil mereka pun langsung menghubungi pihak Rusia Dan siap melakukan barter Tapi tentu saja mereka tak akan menyetujui itu Tanpa mempersiapkan sebuah rencana Dimana Cosetti berencana akan meledakan ventilasi kapal musuh Agar baling-balingnya tidak bisa bergerak lagi Dan untuk merealisasikan idenya itu Danny berniat membawa Cosetti langsung terjun ke lapangan Begitu pun dengan Lieutenant Brooke Yang membekali Russell dengan senjata Berikut alat penyadap yang diletakkan di bawah koper vaksinnya Mike yang dulu kurang begitu suka dengan Russell Kini memujinya karena keputusannya ini dinilai sangat berani Singkatnya Russell telah tiba di kapal Rusia itu Dan langsung melakukan pemeriksaan Sebelum dibawa masuk ke dalam Untungnya alat pelacak yang disimpan di dalam pelampung Gak terperiksa oleh penjaga keamanan Sehingga Kara dapat menemukan titik koordinat kapal mereka Saat bertemu Kapten Tom Russell langsung mencipoknya Entah karena rindu atau apa Yang jelas si Nolan terlihat gak sanggup melihatnya karena cemburu Setelah itu Russell memasuki ruangan lab Yang selama ini ditempat di si Sergei Namun melihat Sergei yang dikurung dalam ruangan plastik Russell jadi tahu kalau si Sergei ini sebenarnya orang yang terinfeksi Tapi dia tidak menunjukkan gejalanya Sergei tak membanta soal itu Bahkan dia juga mengaku Bahwa dialah yang memasukkan gen manusia ke dalam virus itu Lalu memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya Dia merasa terobosannya itu berhasil Karena sekarang dia kebal dengan virus Hanya saja dia tidak menyangka Kalau dirinya menjadi penyebar virus Kepada 4 miliar orang di seluruh dunia Makanya dia bersikeras ingin bertemu Russell Karena dia ingin DNA-nya lah yang menyelamatkan dunia Tapi Russell menolak Karena dia sudah mempunyai penawarnya Dari sampel DNA si Beatrice Nah, cipokan si Rachel tadi Ternyata hanya untuk memberi Tom sebuah pisau kecil Termasuk sebuah kode Yang memberi tahu agar Tom Pergi ke ruangan tangga sisi kiri pukul 4 Untuk membuktikan ucapan Russell Bahwa dia telah memiliki vaksinnya Ruskop lagi-lagi menumbalkan staf kapalnya Sebagai uji coba vaksin Kemudian menempatkannya Dalam ruangan yang sama dengan Sergei Di sisi lain Perahu cepat milik Amerika Kini sudah bergerak Menuju kapal besar Rusia Berharap Russell sukses memberikan pesannya Pada kapten Tom Ruskop berkata Jika vaksin itu berhasil diperbanyak Maka orang-orang di seluruh dunia Akan mencarinya Dan akan menjadikan dirinya Sebagai orang nomor satu di dunia Mengalahkan Amerika Ruskop menawarkan Tom kerjasama Tapi si Tom tak menjawab apapun Selain menyebutkan kode identitasnya Tanda kalau dia adalah pasukan yang setia Melihat waktu hampir menunjukkan jam 4 Tom pura-pura minta izin ke toilet pada penjaga Lalu setelah itu Mereka juga menghajar dua penjaga lain Sebelum bertemu dengan tim penyelamat Sementara itu Danny dan Cosetti Berada di bawah ruangan kapal Sambil meletakkan beberapa bom Sebelum mencari Russell Tom mengajak istri dan anak si Quincy Untuk pergi kabur dari kapal ini Masalahnya pihak Rusia Ternyata mengetahui adanya penyelunup Di dalam kapal mereka Tapi Ruskop sengaja tak membunyikan alarm Hanya menyuruh anak buahnya Untuk mengunci semua pintu Lalu mengamankan dokter Russell Namun dokter Russell coba memperlamat waktu Dengan alasan kalau dia harus menyuntikkan vaksin kedua Buat si botak Padahal dia mengambil senjata Lalu Tak lama kemudian Kapten Tom datang Lalu menenangkan Russell Setelah untuk pertama kalinya Dia melakukan pembunuhan Sebelum membawa Kelly turun ke bawah Cosetti mulai menekan tombol bomnya Membuat lambung kapal rusak parah Tapi Tom Sepertinya menyadari sesuatu Kenapa mereka tak menyalakan alarm atau radio Padahal kapal mereka sedang terancam Yakin kalau pihak musuh sudah menunggu mereka Di balik pintu itu Menyuruh timnya Agar mencari jalan lain Hingga peperangan terjadi Ketika tim berada di atas deck kapal Besdokowy burad Besdokowy burad Tengah Tomas Batalka Mase Adil Tengah 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 Tahu kalau kapalnya akan hancur, Sergei menyamar dan berbaur dengan prajurit lainnya yang berusaha menyelamatkan diri. Dan bisa dipastikan kalau mereka semua akan terpapar virus. Yah, tim memang berhasil selamat, tapi mereka tak bisa menyelamatkan Cosetti yang tertembak di bagian perut. Sejana kita pergi ke daratan bertemu dengan ayah si Tom bernama Jed yang habis berburu rusak. Dia berniat membagikan binatang buruannya itu pada tetangganya, tapi karena tetangganya itu terinfeksi virus, dia terpaksa meletakkannya di luar sambil memberikan tanda ek, artinya bahwa penghuni rumah ini sudah terpapar. Jed tinggal di sebuah kabin bersama dua cucunya dan juga Elsie, istri si Tom. Elsie berniat pergi keluar mencari toko elektronik untuk mendapatkan kapasitor yang dibutuhkan mertuanya agar mereka dapat berkomunikasi dengan Tom. Kembali ke kapal setelah berhasil menguji vaksinnya pada monyet, Rachel kini membutuhkan enam relawan dengan golongan darah dan genetika yang berbeda untuk menguji vaksinnya, di mana Nolan adalah orang pertama yang mendaftar. Beatrice juga ingin menyaksikan momen bersejarah itu, berharap DNA-nya akan cocok dan bisa menyelamatkan dunia. Setelah selesai melakukan upacara penghormatan buat Cosetti, Kapten Tom mengaku akan mengajukan diri sebagai salah satu orang yang akan menguji vaksin itu. Namun Lieutenant Jeter sudah lebih dulu mendatar, mewakili Tom dan juga Mike. Karena menurutnya para awak kapal akan lebih membutuhkan mereka berdua daripada dirinya. Di luar dugaan banyak dari para awak kapal yang juga ingin menjadi bagian dari uji coba tersebut, meskipun resikonya adalah kematian. Singkatnya, enam relawan itu menerima suntik vaksinnya sebelum nanti di dalam menerima suntikan kedua, yaitu dimasukkannya pirus. Di sisi lain, Ashley masuk ke sebuah toko elektronik untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan oleh mertuanya. Namun dia langsung ketakutan ketika dia melihat seorang wanita terpaksa ditembak mati, hanya karena wanita itu sudah terpapar. Tanpa sadar kalau di dalam toko itu ada juga orang tewas karena sudah terinfeksi. Balik lagi ke kapal, Russell terus memeriksa satu persatu relawan, dan dari semuanya hanya Lieutenant Garnett dan Kara lah yang kelihatannya terkena demam. Tak lama setelah itu, Nolan panik, segera memanggil Russell karena demam Kara melebihi 40 derajat. Betris yang kebal pirus membantu mengambil es batu karena Russell sedang membutuhkannya. Alhasil, berkat es batu tersebut, panaskara perlahan mulai menurun dan kembali normal. Sedangkan Danny memilih untuk bermain kartu daripada tidur karena dia masih khawatir dengan Kara. Setelah beberapa jam kemudian pasca menerima vaksin, para relawan mulai merasakan gejala yang berbeda-beda. Seperti yang dialami Lieutenant Garnett yang merasa kehilangan tenaganya. Begitu pun dengan si Nolan yang mengalami karigata atau apa itu ya, ruam lah di punggungnya. Tak lama kemudian, mereka pada mulai mengigau seperti Lieutenant Garnett yang bertingkah seperti seorang ibu yang menina bobokan anaknya. Si Nolan menjadi agak kasar, begitu pun dengan Lieutenant Jeter yang melepaskan impusannya seperti orang yang kesurupan juri jarian. Naas bagi si Maya yang justru harus tewas saat itu juga setelah mengalami pendarahan di bagian hidung. Tentunya ini adalah pukulan bagi semua tim, khususnya Rasel. Perbedaan pendapat pun terjadi antara Quincy dan Rasel di mana si Quincy berpendapat kalau tewasnya Maya adalah karena gagal hati. Sedangkan menurut Rasel, karena serangan jantung. Quincy ingin melakukan imunisasi IPIG meskipun resikonya besar yaitu membahayakan Beatrice. Artinya mereka harus kembali menggunakan plasma darah Beatrice lalu menyuntikannya pada para relawan sebagai antibodi. Namun Beatrice tetap bersedia jika memang dia benar-benar diperlukan. Saya berpikir, Dr. Scott. Saya benar. Alhasil, Beatrice pun harus kembali diambil darahnya untuk keperluan penelitian. Di saat yang sama Quincy memberikan hasil tes milik Kara yang ternyata dia sedang hamil. Tom segera memberitahukan hal itu pada Danny lalu mempersilahkannya untuk berkunjung karena dikhawatirkan hari ini adalah hari terakhir buat Kara. Pakta kalau dirinya telah gagal membuat Rasel jadi depresi hingga dia hanya ingin sendiri meskipun Quincy terus menghiburnya. Tak hanya pada Danny Tom juga mempersilahkan para awak kapal lainnya bila ingin melakukan kunjungan kepada para relawan. Seolah-olah vaksin itu telah gagal dan mengancam nyawa para relawan. Chang Chang, ayo. Namun tiba-tiba Rasel teringat dengan cerita Beatrice yang sering sakit-sakitan sejak kecil mirip dengan gejala yang dialami oleh relawan saat ini dan itu disebut dengan respon autoimun. Artinya virus itu sedang menyesuaikan dengan gen manusia yang dulu dibawa oleh si Sergei. Berbeda dengan monyet yang memang tidak memiliki gen manusia makanya tak mengalami reaksi yang sama. Jadi sekarang Rasel akan memodifikasi umpannya menyemunyikan gen si Sergei dengan cara menggunakan rangkaian yang mereka temukan di Antartika sebagai kuda Troy. Singkatnya Rasel dan tim berusaha merekayasa lagi vaksinnya kemudian menyuntikkannya pada relawan. Alhasil beberapa jam kemudian Beatrice bisa tersenyum setelah lima relawan yang tersisa berhasil selamat. Lalu bayi si Kara dipastikan akan lahir memiliki kekebalan seperti si Beatrice. Danny yang senang segera memberitahu kekasihnya itu bahwa dirinya sedang hamil. Kegembiraan juga dirasakan oleh Tom yang secara khusus menemui Rasel hanya untuk mengucapkan terima kasih setelah harapannya untuk menyelamatkan dunia sepertinya akan terwujud. Kita beralih ke darat di mana Jade Candler ayah si Tom terus melakukan pencarian sinyal kapal Nathan James berharap dia mengetahui kabar dari anaknya itu. Masalahnya Ashley nampak seperti kurang sehat. Jangan-jangan dia sudah terjangkit virus berbahaya itu. Karena beberapa jam kemudian situasi jadi berubah seperti ini. Balik lagi ke lautan di mana kali ini seluruh awak kapal mendapatkan imunisasi antibodi termasuk Kapten Tom yang mendapatkan suntikan langsung dari Rasel. Dan untuk vaksinnya Rasel masih memiliki 60 suntikan lagi sebelum diproduksi secara massal. Sedangkan Nolan sepertinya menyadari bahwa cintanya pada Rasel akan bertepuk sebelah tangan. Hal itu dia ungkapkan pada sahabat barunya yaitu si Anjing. Sebelum sampai di daratan mereka dapat misi baru yaitu memastikan Rasel tiba di detrik untuk memproduksi vaksinnya secara massal. Para awak coba keluar kapal sambil mengaktifkan HP masing-masing berharap ada pihak keluarga yang selamat kemudian menghubungi mereka. Masalahnya dilihat dari satelit lab detrik itu terlihat hancur dan Kapten Tom curiga tempat itu sengaja dihancurkan setelah melihat bangunan-bangunan lain di sekitarnya masih berdiri koko. Sementara itu Jed yang akan pergi ke Olimpia menyelamatkan cucu dan menantunya dihalangi oleh kelompok bersenjata yang menyuruhnya untuk putar balik saja karena Olimpia tak akan bisa menyelamatkan keluarganya. Lalu Mason mendengar ada sebuah saluran yang ingin berkomunikasi dengan kapal Nathan James. Namun ketika dijawab mereka tak membalas lagi karena mungkin sinyalnya sangat jelek. Radio transmisi itu tertangkap juga oleh si Jed yang sedang berusaha menyelamatkan cucu dan mantunya. Tapi setidaknya dia jadi lega karena dia tahu anaknya masih hidup. Mason lagi-lagi mendapat sebuah panggilan kali ini dari wakil presiden Dewan Kebijakan Pertahanan bernama Amy Granderson yang tidak lain adalah ibu si Alisa Granderson. Dia mengaku senang sekali bisa mendengar suara Tom karena itu berarti anaknya juga masih hidup. Dia memberitahukan kondisi pemerintahan Amerika yang lumpuh total setelah Presiden Geller tewas di dalam bunker bersama staff kepresidenan lainnya. Di lain pihak kita akan bertemu dengan pemimpin sebuah kelompok bersenjata namanya Andrew Trowell. Dia adalah orang yang menembak perempuan di dekat toko elektronik karena ingin pergi ke Olimpia dan menghalangi Jed yang berniat pergi ke Olimpia juga. Sekarang mereka akan menyiapkan penyambutan setelah mendengar Amy Granderson akan menyambut kepulangan kapal Nathan James. setibanya di darat mereka disambut oleh letnan polisi bernama Pete Norris dan polisi-polisi lainnya. Di sisi lain Andrew dan anak buahnya rupanya sudah mengintai mereka di sudut yang berbeda. namun setelah Amy datang saya jadi tahu kalau Amy lah yang mereka incar. Itu terlihat ketika mereka mengarahkan senjatanya pada Amy tapi sulit dilakukan karena posisinya terhalang oleh Kapten Tom. Setelah itu mereka dibawa ke sebuah lab bernama Apoket satu-satunya lab yang tersisa di daerah itu. Amy juga memberitahu bahwa selain virus kota ini juga mempunyai musuh yang nyata yaitu sebuah kelompok bersenjata yang sering disebut sebagai Panglima Perang. Mereka mencuri arsip nasional mencuri salinan asli konstitusi dan juga sering membunuh orang lebih dari virus itu sendiri. Pengakuan sama dilontarkan oleh si Norris jadi si Andrew Trowell itu adalah mantan anggota kepolisian Baltimore yang menyatakan diri sebagai pemimpin Panglima Perang yang selama ini menjadi musuh mereka. Rassel merasa senang sekaligus tidak menyangka kalau lab ini memiliki fasilitas yang baik. Dia juga mendapat apresiasi dari para dokter di sana karena telah berhasil mendapatkan penawarnya. Tom meminta izin pada Amy meminjam saluran radio berharap ayah atau istrinya membalas panggilannya. Sedangkan Nolan sengaja menemui Rassel ingin pamit karena dia harus melanjutkan hidup meskipun tanpa Rassel di sampingnya. Tapi sebelum pergi dia langsung nyosor aja mencipok si Rassel. Tom akhirnya mendapat jawaban dari ayahnya yang kini sedang berada di Baltimore menuju Olimpia. Tom meminta ayahnya agar diam di tempat biar dia sendiri yang akan mencarinya. Tapi sesampainya di lokasi radio itu sudah berada di tangan orang lain dia juga heran kenapa para polisi yang mengantarnya tiba-tiba melarangnya untuk pergi ke Olimpia. Karena merasa ada yang aneh akhirnya mereka pun tak bisa menahan diri. Tom lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Lieutenant Jeter ke dalam kapal sementara dia dan Burke akan pergi ke Olimpia mencari keluarganya. Ya sepertinya ada yang tidak beres dengan Amy Granderson itu diperkuat dengan dirinya yang tiba-tiba menanyakan sosok Kapten Tom pada anaknya apakah dia sosok pemimpin yang haus akan kekuasaan dan apakah Kapten Tom akan patuh pada perintahnya. Rassel juga merasakan ada kejanggalan dari dua dokter ini karena dosis yang mereka buat itu terlalu tinggi sehingga bukannya akan menyembuhkan tapi hanya akan mengantarkan manusia menuju alam bakar. Tiba di Olimpia Tom masuk ke stadion tempat orang-orang sakit mendapatkan perawatan. Tom akhirnya bertemu dengan anak dan ayahnya yang langsung memberikan penawarnya. Hanya saja ayahnya meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkan Ashley istri si Tom. Di dalam kapal si Norris tiba-tiba menembakkan pistolnya ke salah satu kru kapal dan mengklaim bahwa kapal ini telah menjadi miliknya. Norris juga menembak si Quincy karena dia berusaha untuk melawan. Nah si Russell sengaja menemui Amy protes kenapa dia sengaja membunuh orang-orang yang terinfeksi. Dia mengaku sengaja melakukannya sebagai bentuk pembersihan karena nantinya dialah yang akan memimpin kota ini. Hal sebaliknya justru diperlihatkan oleh Andrew yang disangka jahat padahal dia adalah orang yang berusaha melindungi kota tersebut. Dan alasan dia melarang orang-orang pergi ke Olimpia adalah karena dia tahu pengobatan gratis itu bukan untuk menyembuhkan melainkan pembunuhan massal. Itu terlihat ketika mereka berusaha membunuh Tom gara-gara Tom mengetahui yang sebenarnya. Tom juga melihat mayat-mayat itu diangkut oleh beberapa mobil untuk dibakar. Suasana tidak menguntungkan juga terjadi di dalam kapal setelah para awak dipaksa keluar karena kapal ini sudah dikuasai oleh orang-orang si Amy. Dan film seri setelah si pun selesai. Seluruh alur film di sesion pertama ini sudah kita babat habis. Mungkin kalau ada waktu kita akan bahas lagi di sesion keduanya. Karena saya juga penasaran bagaimana nasib para awak kapal yang telah ditangkap. Jadi tungguin sesion berikutnya. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Adios Parmios Wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.